Beberapa jabatan strategis tingkat eselon 3 di lingkup pemerintah merangin masih kosong. Di antaranya ada 5 kecamatan yang saat ini tidak memiliki pejabat definitif. Dibat camat yang kosong tersebut di antaranya camat Bangko, camat Tabir, camat Tabir Selatan, camat Renap Pembarap, dan camat Pamenang. Selain itu ada beberapa dinas yang tidak memiliki sekretaris, seperti Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, dan beberapa dinas lainnya. Selain itu jabatan kabak pemerintahan dan kabak ekonomi di sekda merangin juga kosong. Hal ini membuat roda pemerintahan merangin sedikit terganggu, sebab kekosongan ini sudah terjadi satu bulan lebih. Pemerintah merangin pada bulan Juni sempat akan melakukan pelantikan, namun rencana tersebut gagal dilaksanakan. Bahkan hingga saat ini jadwal pelantikan belum juga jelas. Hal ini seperti yang disampaikan sekda merangin yang juga ketua timba perjakan. Menurut sekda timba perjakan sudah menyusun komposisi pejabat yang akan dilantik, namun jadwal pelantikan masih menunggu instruksi bupati merangin. Terima kasih ya, masalah pelantikan pejabat S3 dan S4 diriku pemerintah membangin. Sampai hari ini selaku ketua perjakat selesai sudah sebelum dapat perintah dari Bapak Pati. Namun pembahasan-pembahasan Bapak Perjakat itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Yang sudah kita sudah rapat.